Allahu 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 Paling seringkali dipersoalkan oleh kaum feminis Yang mempersoalkan gender Bahwa wanita itu memang dianggap diperlakuan diskriminasi oleh agama Sehingga dianggap berbagai ketentuan-ketentuan ajaran Islam ini tidak adil Nah kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia ini Allah menciptakan makhluknya di muka bumi ini berpasang-pasangan Ada siang, ada malam, ada halal, ada haram, ada hitam, ada putih, ada positif, ada negatif dan seterusnya Ada pahlawan, ada penjahat, ada laki-laki dan ada wanita Masing-masing punya ciri khas Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Kalau laki-laki itu kekurangannya Rata-rata ya rata-rata Kurang sabar, kurang teliti, kurang detail Ditinggal anak Tiga barengan kecil-kecil Dua jam aja bisa stres laki-laki itu Tapi kalau wanita Yang satu sambil gendong Terus sambil masak Sambil ngomong yang lain, wah udah biasa Dan seterusnya Berarti Laki dan wanita itu Diciptakan oleh Allah bukan untuk yang satu Dimuliakan, yang satu dihinakan Tidak ada dalam ajaran Islam Namun saling melengkapi Kenapa? Satu punya kelebihan, satu punya kekurangan Masing-masing ada pada keduanya Nah sehingga ketika ada Pembagian tugas Pembagian tugas Maka job yang satu Tidak menunjukkan Lebih mulia dari job yang lain Hanya manusia materialistik saja Yang menjadikan Pangkat dan jabatan Menjadi sebuah nilai kehormatan Kita di Australia saja Beda Tukang batu Tukang sampah Luar biasa Bisa gedean dia gajinya Daripada direktur Tukang batu itu sekolah dulu Masang batu itu sekolahnya dua tahun Sekolah TEP namanya Tidak sembarangan masang batu Harus ada ijazahnya Nah berarti Pembagian tugas Dalam rumah tangga Antara suami istri Masing-masing punya job Bukanlah menunjukkan Kedudukan kehormatan Kehormatan tetap saja Inna akromakum Indallahi Adkokum Yang paling mulia diantara kamu Adalah yang paling Bertakwa Maka bahasa kita begini sekarang Kepada istri Saya ingin menjadikan istri saya Sebagai seorang profesor Terhadap anak-anaknya Saya ingin menjadikan istri saya Sebagai Sekjen Sekretaris jenderal Kalau dalam negara ya Di dalam rumah tangga saya Yang bisa mengatur jadwal dan sebagainya Saya ingin menjadikan istri saya Sebagai seorang ahli dan pakar psikolog Yang akan mampu berdialog Dan memahami anak-anaknya Saya ingin menjadikan istri saya Sebagai seorang chef Yang ahli dalam resep Saya ingin menjadikan Istri saya sebagai ahli gizi Yang ingin menjadikan anak-anaknya Berbadan sehat dan seterusnya Saya ingin menghargai istri saya Agar tidak banyak dilihat orang Tidak dicolek-colek orang di kereta Tidak dijepit-jepit orang di bis Saya ingin Gaji yang besar Tapi tetap terlindungi Gajinya Kalau saya punya duit Saya gaji di dunia Kalau saya gak punya duit Saya gaji di akhirat Jadi tidak kerja di rumah saja Misal Dan itu gak apa-apa Kita gaji Jadi ini uang buat anak-anak Ini uang buat rumah tangga kita Kewajiban saya sebagai seorang Suami Dan ini lagi yang ketiga Yaitu Gaji kamu Selama mendampingi saya Pernah gak kita mengeluarkan uang yang ketiga itu Atau ada khadimat Khadimat melayani kita Anak kita Istri kita Tiba-tiba ada arisan 100 orang Piringnya berantakan Itu kalau kita gak kasih lembur Bisa Zolim Orang Kerja pembantu itu Melayani kita dan anak-anak kita Kok Bukan melayani tamu yang sekian ratus Kan gitu ya Sama istri juga begitu Sebatas mana pelayanannya Dan sebatas mana Dia bisa menjadi asisten kita Kita bayar lagi Itu artinya saya menghormati Tapi kalau udah dibilang Ah Istri mah kerjaannya kasur Sumur Apa satu lagi Ur-ur Dapur Jadi perasaan jadi terhina Kemudian Yang paling menonjol Ketika Laki-laki Ingin mendapatkan Tiket surga Yang paling mahal Tiket surga Yang paling hebat Maka laki-laki Harus bekerja keras Habis-habisan Di antaranya adalah Berjuang Berjihad Di jalan Allah Sampai dia mati syahid Baru Dapat surga Yang paling tinggi Tapi untuk istri Tidak perlu Cukup Dia berbakti pada suami Dapat pahala Yang paling tinggi Dan seterusnya Nah inilah yang seringkali Dilupakan Oleh kaum-kaum Feminis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih